Taliban sukses rebut istana negara di Afganistan. Afandi Tai, jurnalis warga. Kelompok tersebut resmi menguasai ibu kota Kabul, termasuk Istana Kepresidenan, Minggu, tanggal 15 Agustus 2021. Taliban sudah menguasai lebih dari 10 provinsi di negara Afganistan, Taliban sudah merapat dan mendekati Kabul dan menutup akses keluar masuk kota tersebut. Dari sumber CNN International mengabarkan bagaimana Taliban memasuki Istana Kepresidenan beberapa jam setelah mantan Presiden Ashraf Ghani meninggalkan negara itu. Ghani disebut lari meninggalkan negara itu ke Tajikistan. Taliban mengklaim ada tiga pejabat pemerintahan Ghani yang hadir saat kejadian berlangsung. Seorang pejabat Taliban mengklaim pengambil alihan berlangsung damai. Penyerahan damai fasilitas pemerintah berlangsung damai di seluruh negeri, Senin, tanggal 16 Agustus 2021. Melansir AFP, sebuah cuitan dari Twitter Istana Kepresidenan menyebut, Bagaimana tembakan terdengar di sejumlah titik kota Kabul? Sebuah klip video yang didistribusikan oleh Taliban menunjukkan orang-orang bersorak dan berteriak, ketika konvoy truk pikap memasuki kota dengan para tentara mengacungkan senapan mesin dan bendera putih Taliban. Kepanikan pun dilaporkan sempat terjadi di kota itu. Penduduk khawatir akan kembalinya pemerintahan, garis keras, Islam oleh kelompok itu. Taliban sebelumnya pernah berkuasa dari 1996 hingga 2001. Pada saat itu sejumlah aturan ketat dilakukan termasuk pembatasan hak-hak perempuan. Namun Taliban berupaya menenangkan warga agar tenang, para penduduk di kota tidak perlu takut dengan mujahidin. Pasukan kami memasuki kota dengan perlahan, mereka tidak akan mengganggu siapapun, dan menjamin para pegawai negeri sipil serta aparat keamanan tidak akan disakiti. Tidak ada mujahid yang diperbolehkan memasuki rumah penduduk atau menyakiti serta mengganggu. Nampaknya Taliban memahami seluruh kegagalan masa lalunya, kali ini Taliban betul-betul cermat terhadap politik, perlu melakukan perubahan yang mendalam atas kebijakan politiknya, supaya dapat tempat dan dukungan dari masyarakat Afganistan dan dunia internasional. Jurnalis warga melaporkan. Terima kasih telah menonton!